Halo, salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan Bok Midut, kali ini masih dalam rangka edisi menu Bali Nah, yang request ayam betutu alam Bok Midut dengan bumbu yang lebih simple, hari ini saya masak ayam betutu yang enak banget, langsung aja ya, ini bahan dan bumbunya 1500 ayam campur ceker, saya remat-remat dengan 1 sendok makan garam ini gunanya untuk membersihkan juga agar rasa amisnya itu hilang setelah diremat seperti ini, lalu dicuci bersih dan ditiriskan 7 butir kemiri 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 100 gram cabai campur, cabai merah dan rawit merah, kalau ada cabai merah besar 1 jari kunyit 1 ibu jari jahe 1 ibu jari kencur 2 buah tomat 2 sendok makan ketumbar dan 1 sendok makan lada ini ladanya lada hitam ya, bisa diganti dengan lada putih ini saya campur ya, lada hitam dan lada putih, 1 sendok makan bumbu lainnya, nah ini bawang merah 7 siung bawang merah 9 buah serai 3 ibu jari lengkuas daun jeruk, 5 lembar daun salam, 5 lembar kemudian ini ada 3 buah kapulaga 3 buah bunga lawang setengah biji pala 3 buah cengkeh dan 1 ruas jari kayu manis pertama kita haluskan dulu bumbu halusnya tambahkan garam ya disini saya menggunakan total 2 sendok teh garam kita haluskan sampai halus kemiri kecuali cabai ya jadi kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas seding geprek, ketumbar, lada sudah dihaluskan lalu 9 batang serai dipotong tipis-tipis ambil bagian mudanya saja saya memotongnya menggunakan pisau stand cookware yang tajam dan satu-satu isinya banyak banget yang naksir bisa dicek di ig stand cookware ya nah ini sudah dipotong-potong cabai, bawang merah, dan tomat bumbu irisnya ya langsung aja masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris ke dalam minyak panas lalu masukkan bumbu halusnya lalu tumis sampai wangi saya menumisnya menggunakan wok ukuran 32 cm produk stand cookware anti lengket dan ini lumayan gede ya buat masak 2 kg sampai 3 kg ayam masukkan serai yang sudah dipotong-potong kemudian tomat dan cabai ini menggantikan cabai, serai, bawang merah, iris menggantikan sambal embe ya biar nggak ribet langsung aja ditumis disini masukkan lengkuas masukkan lengkuas daun salam, daun jeruk tambahkan 1 sendok teh terasi lalu kapulaga, bunga lawang, kayu manis, biji pala, dan cengkeh aduk sampai rata nah ini bumbunya hampir di semua kota aja ya aduk sampai rata setelah itu masukkan 1 ibu jari gula merah sedikit saja 1 sampai setengah ya lalu tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh MSG tadi garamnya sudah masuk ya 2 sendok teh pertama ya lalu diaduk-aduk sampai rata agar bumbunya larut dan nyatu setelah itu masukkan semua ayam dan ceker ataupun tulang-tulangnya ya biasanya kalau betutu di warung ayam buok itu pakai bagian yang keras-kerasnya setelah itu diaduk agar bumbunya merata di semua bumbu sudah masuk kita akan masak sampai kaldunya keluar dulu kita ampukin dulu ya ayamnya lompat tutup nah yang pertama ini kita tutup untuk mengempukan dan menyatukan rasa tanpa menambahkan air jadi kita tutup lalu buka diaduk agar bumbunya merata dan meresap serta ayamnya agar empuk nah ini kita tutup lagi ya sampai kaldunya keluar dulu ya jangan ditambahkan air dulu setelah itu setelah nanti mulai empuk dan rasanya nyatu baru tambahkan satu liter air atau seribu cc air setelah itu masak rebus dengan api sedang sampai airnya tersisa setengahnya untuk menghasilkan rasa yang enak dan medok nah ini seperti ini hasilnya ini hampir setengah hampir kurang ya ya gak apa-apa ya enak banget kalau kepengen nambah air tambahin lagi airnya sedikit tapi saya gini aja udah oke ya nah teman-teman udah mateng ini udah enak banget bumbunya meresap waduh rasanya masih Bali banget walaupun tidak pakai wangen lengkap ya ini untuk alternatif teman-teman yang tidak tinggal di Bali selamat mencoba sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner Nusantara Endes Surendes Maknyus deep within here we go but somehow I'm caught in the middle is this the end before we've even begun I'm caught in the middle I'm caught in the middle Terima kasih.